Aksi teror bom yang akhir-akhir ini marak terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur harus diwaspadai oleh masyarakat di daerah lain, termasuk juga di Sumatera Selatan. Pengaman hukum dari Universitas Sriwijaya, Dr. Azhar, mengatakan mewaspadai aksi terorisme ini tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan, namun juga oleh stakeholder dan masyarakat umum. Ia berpendapat seharusnya masyarakat dapat mengaktifkan kembali kegiatan siskamling atau sistem keamanan lingkungan, sebagai langkah antisipasi dari aksi teror yang bisa saja terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Baiknya, aparat keamanan maupun stakeholder, kita sama-sama dikoordinir oleh bahwa pemerintah, aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan, ya, kalau perlu meningkatkan, ya, sistem keamanan lingkungan kita, jadi dapat melihat apakah ada orang-orang yang mencurigakan. Dan kita akan untuk bersama-sama, ya, menjaga kewaspadaan dan jangan terlalu, ya, takut. Karena dengan ketakutan itulah, itulah yang diharapkan oleh para teroris ini. Ditambahkan Dr. Azhar, pemerintah harus segera mengampil langkah konkret agar peristiwa gangkuan keamanan itu tidak kembali terjadi. Apalagi pada tahun ini, Indonesia akan menghadapi dua event besar, yakni Pilkada Serentak bulan Juni dan ASEAN Games bulan Agustus mendatang. Tim Liputan TV RISUMSON melaporkan.